Inilah yang tampaknya terus dipantau netizen Indonesia, yakni kebijakan Perdana Menteri Baru Anwar Ibrahim mengenai bahasa Melayu. Kami juga selalu memonitor hal ini, terutama bila ada sangkut pautnya dengan bahasa Indonesia. Kami terus mengamati, apakah ada lagi kebijakan negeri ujung Medini yang mengusik nama bahasa Indonesia, seperti yang terjadi pada era pemerintahan Ismail Sabri. Sejauh ini memang belum ada gerak-gerik yang mencurigakan, karena Kabinet Anwar Ibrahim memang baru saja dibentuk. Yang ada hanya, kegiatan nostalgia dunia Melayu kecil-kecilan. Prioritas pemerintahan Anwar tampaknya masih mengenai pemberantasan korupsi dan memajukan perekonomian. Tapi bukan berarti tidak ada upaya memartabatkan bahasa Melayu. Anwar Ibrahim pun telah menjanjikan hal ini. Lagi pula, anggaran mengenai program tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, apakah masih ada program propaganda seperti dulu? Itulah yang kami amati serius. Sejumlah kampus dan dosen di Indonesia biasanya juga jadi incaran. Mereka dibujuk agar menulis mengenai bahasa Melayu, mengenai kebesaran bahasa Melayu di zaman dahulu kala. Kami juga masih menyimpan jejak dosen Indonesia yang terlibat. Nah, program yang dilakukan bertahun-tahun ini mencapai puncaknya ketika Ismail Sabri mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Mereka juga berupaya memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Tapi semua manuver konil ini gagal total karena ditolak mentah-mentah oleh Indonesia. Netizen Malaysia pun sempat mencak-mencak bahkan sampai sekarang. Tapi, netizen Indonesia juga semakin kesal karena merasa Malaysia tidak menghargai sama sekali bahasa Indonesia. Nah, apakah Awang Sarian dan kawan-kawan sekarang sudah kapok tenan dan tidak berusaha mengusik lagi bahasa Indonesia? Sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat dulu video berikut. Video ini berasal dari kanal kelompok Melayu Islam yang ditayangkan belum lama. Mereka menuntut agar Anwar Ibrahim tetap memartabatkan bahasa Melayu. Kelestarian bahasa Melayu perlu dikekalkan bagi menjamin perpaduan dan kesejahteraan masyarakat di antara kaum di Malaysia. Kerajaan baru yang ditubuhkan mempunyai tanggungjawab besar dalam memartabatkan bahasa Melayu selari dengan jaminan yang dijanjikan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sentimer penggunaan bahasa Melayu sebagai tidak relevan tidak sepatutnya wujud kerana bahasa Melayu boleh digunakan oleh semua bangsa dan tidak meletakkan bahasa penjajah sebagai tonggak kebijaksanaan. Sama sekarang kalau kita tengokkan orang sibuk nak cakap Inggeris dia manjang kan. Tapi kita orang Melayu ni macam-macam mana pun kena cakap bahasa kita kan. Ni kita yang Melayu sibuk nak cakap Inggeris. Yang bukan Melayu yang cakap Melayu. Macam saya saya orang Kelantan. Kalau pergi Kelantan bahasa apa pun memang semua confirm-confirm Melayu. Susah lah nak jumpa Cina ke India ke cakap bahasa dia orang kan. Memang semua Melayu. Jadi harapan saya semoga rakyat Malaysia semua ni memartabatkan lagi bahasa Melayu. Pelaksanaan memartabatkan bahasa Melayu oleh pemimpin kerajaan terdahulu tidak menyeluruh menyebabkan masyarakat menggunakan bahasa Melayu sebagai pilihan bukan sebagai kepentingan. Iktiar memartabatkan bahasa Melayu tentu saja amat bagus. Apalagi bahasa Melayu sebetulnya bahasa daerah. Bahasa Melayu baku di Malaysia belumlah berkembang pesat. Selama bahasa Melayu tidak dijadikan bahasa ilmu, tampaknya juga tidak akan mengalami banyak kemajuan. Ada pun yang dilakukan Awang Sarian dan kawan-kawan akhir-akhir ini sebetulnya lebih banyak sebagai propaganda. Awang Sarian memujuk para profesor dunia lewat berbagai simposium dan seminar agar bahasa Melayu diakui dunia. Awang juga sibuk mengklaim bahasa Indonesia yang diajarkan di kampus terkenal di berbagai negara. Ia anggap bahasa Indonesia yang diajarkan di berbagai universitas luar negeri itu sebagai bahasa Melayu. Tujuannya agar bahasa Melayu Malaysia terlihat hebat atau mendunia. Itu sebabnya, Malaysia pun mengklaim jumlah penutur bahasa Melayu mencapai 300 juta. Kami mendukung Malaysia memartabatkan bahasa Melayu. Tapi, seharusnya tidak perlu melibatkan bahasa Indonesia. Biarlah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia bersaing secara sehat. Biarlah masyarakat dunia yang menilai. Dan, Pak D. Awang seharusnya kapok dan malu melakukan propaganda yang menyesatkan itu. Apalagi beliau cukup dihormati, paling tidak di kalangan pelajar dan mahasiswa Malaysia. Video berikut ini menunjukkan hal itu. Dan, Pak D. Awang seharusnya isin tenang. Saya akan kupaskan tentang tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu. Dr. Awang Sarian telah dilahirkan pada 20 Oktober 1953 di kampung Parit Bilai Rambah, Pontian Johor. Beliau merupakan seorang pemegang ijazah sajana muda persuratan serta diploma pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977. Pada tahun ini juga, beliau beralih menjadi kedua editor di Far Eastern Publishers International. Pada tahun 1978, beliau bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai editor jurnal Dewan Bahasa. Namun, siapa sangka kini beliau telah memegang jawatan sebagai pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah menjadi kolumnis bagi majalah berita bahasa, Dewan Isiswa, Mastika. Beliau terlibat dalam usaha pengemblengan tenaga pejuang bahasa untuk mengemukakan pandangan, memorandum dan merancang gerakan pendaluatan bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir, beliau menjadi juridicara yang lantang dalam pelbagai isu bahasa kebangsaan seperti isu rancangan kerajaan yang ingin menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kuliah bagi subjek sains dan teknologi di Institut Siti Pengajian Tinggi Awam pada tahun 1993. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak ulasan dan sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.